Masker putih telur bisa dikatakan adalah masker alami yang ajaib. Bagaimana tidak, begitu banyak manfaat masker putih telur ini untuk kulit wajah kita yaitu mulai dari memutihkan wajah hingga sampai bisa membantu mengencangkan kulit wajah. Karena itulah tidak heran apabila kemudian banyak orang yang memakai masker putih telur ini, bahkan mereka menjadikannya sebagai masker favorit yang selalu digunakan setiap malam ketika hendak tidur. Ngomong-ngomong selain memiliki manfaat yang luar biasa bagi kecantikan kulit wajah kita, ada satu hal lagi yang membuat mengapa masker alami yang satu ini banyak dipilih oleh para wanita ataupun pria. Apalagi kalau bukan karena cara membuat masker putih telur yang mudah serta murah meriah. Anda tidak perlu merogoh kocek yang dalam untuk membuat masker putih telur ini, cukup mengeluarkan uang sekitar Rp. 2.500 saja untuk membeli telur ayam kampung. Maka Anda sudah bisa mendapatkan kulit wajah yang putih dan cantik. Apakah Anda tertarik untuk mencoba memakai masker putih telur ini di rumah? Jika iya maka silakan ikuti bagaimana cara membuat masker putih telur untuk kecantikan wajah Anda. Cara membuat masker putih telur 1. Masker putih telur tanpa campuran Untuk Anda yang ingin mendapatkan kulit wajah putih dan bersih maka bisa menggunakan masker putih telur tanpa campuran. Cara membuatnya praktis dan mudah kok, dijamin siapapun pasti bisa membuatnya sendiri di rumah. Siapkan satu buah putih telur ayam kampung, lalu pisahkan antara putih dan kuning telur. Masukkan putih telur ke dalam mangkuk, aduk-aduk hingga putih telur berbentuk seperti pasta atau terlihat seperti berbusa. Cuci wajah Anda terlebih dahulu dan keringkan, kemudian setelah itu silakan oleskan masker putih telur ini ke seluruh wajah Anda secara merata. Biarkan selama 30 menit hingga 1 jam, lalu setelah itu silakan bilas wajah Anda hingga bersih. Jika Anda menggunakannya di malam hari ketika hendak tidur maka biarkan saja semalaman, lalu pada keesokan paginya baru cuci wajah Anda. 2. Masker putih telur dan madu Anda juga bisa mencampur putih telur dan madu. Kombinasi antara putih telur dan madu dipercaya mampu membantu menyelesaikan berbagai masalah pada kulit wajah. Di antaranya adalah mampu membantu memutihkan wajah serta membantu menghilangkan jerawat di wajah. Care membuat masker putih telur dan madu juga sangat gampang. Anda tinggal siapkan saja 1 buah telur ayam kampung, lalu masukkan bagian putihnya pada mangkuk. Tambahkan dengan 1 sendok madu dan setelah itu aduk-aduk hingga kedua bahan tercampur rata dan berbusa berbentuk seperti pasta. Silahkan oleskan masker tersebut pada wajah Anda secara merata, diamkan selama 1 jam. Setelah selesai 1 jam maka silahkan cuci wajah Anda dengan air bersih. 3. Masker putih telur dan jeruk nipis Selain mencampur dengan madu, Anda juga bisa mencampur putih telur dengan jeruk nipis. Perpaduan antara jeruk nipis dan putih telur diakini mampu membantu menghilangkan minyak pada wajah serta menyemarkan noda hitam bekas jerawat. Care membuat masker putih telur dan jeruk nipis ini tidaklah terlalu susah. Caranya pun hampir sama dengan yang telah disebutkan di atas tadi. Pertama-tama tentu saja Anda harus menyiapkan 1 butir telur ayam kampung, kemudian ambil bagian putihnya. Masukkan putih telur tersebut pada mangkuk dan tambahkan dengan 1-2 sendok perasan air jeruk nipis. Aduk-aduk hingga kedua bahan bercampur rata dan berbentuk seperti pasta. Jangan lupa cuci bersih wajah Anda sebelum menggunakan masker ini. Orleskan masker putih telur dan jeruk nipis ini pada wajah Anda secara merata dan diamkan selama 1 jam. Setelah itu, silakan bilas wajah Anda dengan air bersih. 4. Masker putih telur dan alpukat sangat cocok untuk kamu yang memiliki masalah kulit kering. Perpaduan antara putih telur dan alpukat akan membantu mengembalikan kelembaban alami kulit wajah Anda. Kalau membuatnya sangat mudah, Anda tinggal siapkan saja 1 buah telur ayam kampung dan buah alpukat yang sudah matang. Pisahkan putih dan kuning telur, kemudian masukkan putih telur ke dalam mangkuk. Setelah itu, haluskan buah alpukat yang sudah kita siapkan tadi. Masukkan alpukat yang sudah halus tersebut pada mangkuk yang berisi putih telur, aduk-aduk hingga kedua bahan tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata semuanya, maka silakan oleskan pada wajah Anda secara merata. Biarkan masker ini menempel pada wajah Anda selama 20 menit dan setelah itu silakan cuci bersih wajah Anda. 4. Masker putih telur dan mentimun Kemudian Anda juga bisa mengkombinasikan putih telur dengan mentimun. Campuran antara putih telur dan mentimun disebut-sebut bisa membantu mencerahkan sekaligus membuat wajah terasa segar serta fresh. Selain itu, beberapa orang percaya jika masker ini juga mampu menghilangkan jerawat membandel pada wajah. Care membuat masker putih telur dan mentimun sangat mudah yaitu parut mentimun hingga halus kemudian campurkan dengan putih telur lalu aduk hingga rata. Setelah itu, tinggal oleskan saja pada wajah secara merata dan diamkan selama 30 menit agar masker benar-benar kering dan meresap di kulit. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan maka Anda gunakan saja masker ini setiap hari sampai jerawat menghilang. 5. Masker putih telur Untuk menghilangkan komodo ada pun manfaat masker putih telur yang terakhir yaitu bisa membantu menghilangkan komodo di wajah Anda. Bagaimana caranya untuk care membuatnya sendiri sangat mudah? Siapkan putih telur dan tisu wajah. Oleskan putih telur secara merata pada kulit wajah Anda dan kemudian tempelkan tisu satu persatu pada wajah Anda hingga semua wajah tertutup dengan tisu. Lalu, oleskan kembali putih telur pada wajah Anda agar tisu yang kita tempelkan tadi melekan dengan kuat pada wajah. Biarkan hingga mengering, kurang lebih selama satu jam dan setelah itu baru silahkan dibuka maskernya. Masih bingung gimana caranya? Kalau gitu yuk kalian tonton aja videonya di bawah ini bagaimana care menghilangkan komodo dengan putih telur dan tisu. Itulah bagaimana care membuat masker putih telur untuk kecantikan wajah Anda mulai dari memutihkan wajah, menghilangkan komodo hingga menghilangkan jerawat dan minyak di wajah Anda. Silahkan coba di rumah, semoga bermanfaat. Silahkan coba di rumah, semoga bermanfaat. Terima kasih.